komputer ku nyala ya ini baru nyala setengah jam aja sih sebenernya cuman ini jadi hal yang menyenangkan jadi total memory sebenernya ada 100 berapa ya ini kan 128GB ini ada 128GB yang mati 2 keping 32GB gitu kan 128 tambah ala 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 160GB tadinya ya ini yang kemarin beli aku komplain ada garansi enggak gitu aku juga kemarin nganain garansi ya udah yang penting ini jalan dulu udah fix tadi udah tak cobain semua jadi ada 2 keping yang enggak ada aku ambilin yang mati deh jadi ini ada nggak kelihatan ya bro ya ini isi itunya nggak kelihatan sih pokoknya ini memorinya tuh aku pada megang ini ya nggak kelihatan sih ya ada dua, ini ada sky handing sama samsung jadi yang kemarin beli itu ada sky handing samsungnya mati dan gila sih aku 24 jam bro hampir terjaga bro dari jam 3 sore sampai jam tidur cuma pagi jam berapa ya jam 6 atau jam 5 ya tadi tidur sampai jam 8 bangun sampai sekarang gila ini komputer harus nyala gitu loh mau usah kejegal terus gitu loh maksudnya ada aja waktu pas jualan aja mau dijual resourcenya malah mati gitu ini ada kayaknya aku create video unboxingnya deh mana ya ya banyak cerita jadinya lah bro ini yang kemarin aku beli tuh jadi aku cobain coba-coba-coba ternyata dari soketnya juga masalah jadi beli memori nggak beli memori tuh masalahnya sama coy kadang bisa kadang nggak kadang bisa kadang nggak kamprat kan dan bener-bener kemarin nggak bisa sama sekali seharian sampai pagi tuh kaki sampai punggung tuh capek ya kan colok nyalain matiin lagi colok kayak gitu terus gue bener-bener nggak ada nggak ada niatan hidup itu komputer itu nyampe jendul aku bro nyampe aku main PUBG nggak nyala juga sama sekali kayak gitu cuman ngangung-ngangung gitu loh bener-bener aduh gila sih ini udah ini video unboxing yang pertama oke cuma sekedar buat bukti doang ya ini memorinya tuh mau kaca orangnya boleh bang dituker gitu tuker lo 16GB cuy waduh berharga sekali kalau yang Samsung emang bawaan ya itu udah masalah sih dari awal juga masalah terus sisanya sih nggak ada masalah belum masalahnya random sekarang ngacau ngacak bener-bener aku nggak tau masalah aslinya tuh dimana sebenernya gitu loh masalahnya tuh fokusnya dimana kayak kemarin memori ganti udah oke 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 semuanya nyalain begitu lagi terus PCI-nya cabut semua normal habis itu masalah tempat yang lain lagi gitu loh jadi kalau misalkan ada memorinya masalah yaudah errornya harusnya diagnosis di memori gitu ya itu bunyi kadang manteng kipas doang nggak ada respon sama sekali bro respon masih yang respon bip-bip itu nggak ada kipas doang nyala gitu doang nggak ada hal yang lain nggak ada nggak ada hal yang selain itu selain kipas nyala doang kalau nggak nyala mati hidup nyala mati penyala kipas gitu ada ntar habis nyala nih memorinya coba dua nyala nih komputer nih masuk BIOS error tiba-tiba memori yang sama sekarang aku pake memori yang aku pake terus nanti setelah error restart begitu lagi maksudnya tiba-tiba ntar nyala hidup nyala mati lagi hidup mati lagi gitu nyala hidup main dari hidup terus gitu jadi udah random terus di reset ulang kan reset komputernya nih tiba-tiba nanti nyala beda lagi kasusnya nyala masuk BIOS normal nih masuk BIOS nih masuk Windowsnya hang gila nggak coba wah sial bener-bener rasanya kayak lu kayak di ombang ngamping di tengah lautan lu nggak tau arah lu masalah itu dimana gitu loh mau fokus dimana sampe bingung kalau aku mau fokus ke memori udahlah memori aku coba pake dua bener-bener pake dua pake dua itu udah fokus ke dua memori aja deh nggak usah nggak usah aneh-aneh gitu loh nggak usah coba-coba yang lain itu nggak usah gitu biar kita fokusnya kemana arahnya aku nyampe kayak gitu nyampe siang ini aku udah bener-bener depresi duh gusti udah kerasa dipermainkan ini aku kan ini udah nggak jelas nih errornya tiba-tiba tak reset komputer bunyi beep 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 jancok ini sekarang bunyi beep kemana-kemana nggak ada bunyi beep gimana caranya itu bunyi beepnya gitu kan disitu tuh kalau beepnya berapa kali 5 kali disini berarti memorinya masalah bro wah anjrit memori masalah nih wah yaudah langsung fokus memori kita cobain satu-satu-satu lagi ini memori lagi nih masalahnya kan bener memori-nya ketemu masalahnya yang kemarin dibeli ternyata mati ini ini mati memori ini mati nggak tahu itu kenapa nembus gitu ini nah ini mati ini ini kayak ini aku komplain wah kita coba pindah soket yang lain masih sama masalahnya terus tak kosok penghapusan masih sama was lah terus samsung ini coba tak jajah lagi kali aja bisa nih bisa 32GB bro 2 biji bro masa nggak masuk sih pikirkan gitu kali aja kan ya kan kalau misalkan bilang apes itu nggak ada di kalender berarti kan hoki juga nggak di kalender juga kan gitu kan terus ya was lah kalau ini kita cobain ternyata nggak bisa dua-duanya ini mau disoket manapun sama terus ada satu soket nih soket ke 1, 2, 3, 4 soket ke 4 yang paling atas wah itu nggak pasang bro tadinya itu aku kumpulin jadi satu bro nggak tahu ini konfigurasi servernya itu apakah memang harus merumpul jadi satu jadi aku kumpulin di soket yang paling bawah dekat prosesor semua kalau ada di video sini berarti di soket yang nah ini aku pause dulu soket yang disini semua nih jadi aku kumpulin ada 4 keping disini 4 keping disini ngumpul saya kan teratas juga kan satu kan ada urutannya satu dua tiga empat lima enam lima terus setuju delapan sembilan sepuluh gitu kan kayak gitu jadi aku nggak aku kumpulin jadi jadi satu merumpul disini ada blok diagramnya nah tuh jadi ngumpulnya kayak gini jadinya jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dan delapan keping gitu terus sudah deh pasang-pasang-pasang semuanya normal tadinya aku nggak nyauh terus akhirnya wah berarti yang di soket ini nih yang paling atas nih empat ini yang jadi masalah gitu loh yang atas yang paling atas ini yang masalah nggak tau ini sebagai feeling atau gimana cuman ketika aku cabut pasang nih kalau misalkan rusak hari ini yaudah deh kita rusakin deh aku mau udah misalnya udah deh kalau memang udah rusak ini kan udah rusak nih aku udah 24 jam terjaga nih otak udah udah pusing kepala badan juga udah mulai lemes nih terus yaudah deh yaudah kita mau rusakin rusakin sekalian nih dimana nih masalahnya kalau mau aku jual udah jual sekalian PC deh puyeng aku udah nggak nggak tau lagi aku udah ngeblank nih masalahnya dimana gitu loh kalau misalkan mau fokusnya memori udah dibeli memori VGA udah ditest PCI atau apa NVMe juga udah diganti memori udah semuanya apa yang kurang gitu loh dan ini memorinya juga masih good semua nggak ada harusnya nggak ada masalah kemarin itu karena jalan normal semuanya memori semua itu berjalan normal nggak ada masalah sama sekali kenapa aku bilang konon seperti itu ya sebelumnya kalau loadnya 100% nggak ada apa namanya physical dumping memory atau yang menginisikan memori itu bermasalah dari lampu kedipan lampu ini itu semuanya memori dipukul rata semuanya error semua meskipun di komputer masalah ini bener nih ntar komputer mati ini trouble semua itu jadi masalah lu sampai nggak tau nih memori yang mana yang bermasalah itu nggak ada itu yang bikin buta makanya akhirnya aku pukul rata memori nggak ada masalah jadi ada 10 keping memori ini nggak ada trouble sama sekali berarti ini siap pakai gitu loh cuman ini masalah dimana di boardnya konslet karena ada sesuatu hal atau emang udah rusak boardnya atau bagaimana gitu loh diagnosinya arahnya kesana akhirnya kalau mau udah rusak rusak nanti jual jual bekas dengan kondisi seperti ini aja udah berapa nilainya mungkin jadi ada duitnya lah daripada daripada nggak ada duitnya sama sekali memori kita jual-jualin lagi aja lah gitu kan memori prosesor kalau nggak dia jual ecer juga GPU semuanya udah lah pusing nggak udah mau tak lepas lepas aja lah mungkin ini udah bukan rezekiku aja disini udah diusir aja kayaknya disini gitu loh dipermainkan terus diusir dibuang aja gitu loh karena momennya itu nggak enak banget beneran udah kayak udah lah kalau mau dibuang dari zona ke komputeran yaudah dibuang aja tak jual semualah aku beneran begitu aku ngomong di kolong itu beneran sampai berasa capek banget aku kayak udah rasanya pengen tak banting aja di komputer tapi ada duitnya mahal gitu kan beneran aku mikir gitu udah lah ini hidupku dipermainkan akhirnya karena ketemu di soket ini ya moga aja nih kedepannya ini minimum itu kalau punya masalah itu satu masalahnya ini aku bisa fokusin ini random gila aku beneran sampai itu tuh tempat ini nih kayak tempat si aku bongkar apa sih bongkar pasang bongkar pasang ini nih disini ada tempat tutupnya disini nah tutup hp-nya disini atasnya sampai kayak bekas gesekan tuh lecet itu kan bongkar tutup ini kalau case-nya ini dibuka error-nya beda lagi bro masalahnya bro nanti diagnosanya beda lagi pen processor-nya gak ada karena gak ada bunyi beep masalahnya sway-nya disana kalau ada bunyi error beep-nya itu masalah gak masalah ini enggak ada bro buta bener buta buta bener buta ini kabel siapa tau juga masalah gak ada yang tau pga-nya masalah juga jadinya gak tau kalau ngitungin kedipin lampu itu gak ada masalahnya bunyi mati lagi kedip-kedip kedip-kedip gitu terus anjrit itu nyampe aku hapus aku bersih kayak gitu gak ngefek juga kedip-kedip lampunya berhati kayak gini mati mati dimana kecuali kedip-dip ini kalau dihitung nyampe gak tau kemarin sampai 18 baru nyala kipas mati lagi mati lagi random random beneran kadang 4 muter terus mati terus tek 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 buji gitu doang moga aja lah kali ini udah gak ada hal yang mengganggu lagi lah mungkin ini udah selesai lah harusnya udah cukup lah jangan-jangan lagi lah udah jenuh beneran capeknya udah gak udah gak ketulungan ini kalau misalkan trouble lagi udah deh aku kalian liat aja di topet atau di topi aku jual lecar kalau gak ya sedapatnya aja ini beneran udah super jenuh aku ngurusin komputer ini hari ini bener-bener kayaknya udah kayaknya udah usah gak usah jualan di komputer komputer lagi diusir aku kayaknya beneran deh beneran diusir aku gitu ya mau gimana gak diusir kayak gini permasalahannya ngaco ngawur puyeng aku sendiri luka hilang kayak gitu ini ada ini aku mau copy tadi tapi kayaknya gak usah di copy gede banget juga gak ada sih video kemarin sampai sampai berapa macam ini video ini unboxing sampai tester itu dari jam kita ngeliatnya gimana sih ini kita propertis detail tuh scriptnya dari jam 4.38 jadi ada video sebelumnya tuh kok 32 menit oh ini ada putusan bro dipotong bro lanjut siap berapa dipotong nyampe habis ini nyampe habis baterai sampai aku cas tadi kacau jadi takut seperti itulah gak ngerti lagi masalahnya dimana kalau ini masalah lagi aku juga gak tau masalahnya bakal apa gitu kayak jadi kejutan ini masalahnya apa gitu what next gitu yang jadi masalah disana lanjutnya apa errornya gitu menebak ke arah sana lagi bukan kok oh ini ngeheng di komputer memorinya busuk langsung aja to the point memorinya busuk hard drive jelek sistem bajingan atau gak ada sekarang apa bakal masalah seperti itu ini memori kalau bisa orangnya mau tuker 15 giga kalau yang samsung ini gak bisa lagi tak jual online aja mereka ada yang bisa sekarang teknikal orang pintar-pintar bekas saja bisa jadi disulap jadi baru diganti dan yang lain mungkin 100.000 bisa kali lumayan buat beli listrik ter ter tak foto dijual di online aja thank you lo 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 lo